Di permohon malam hari ini, satu dekade Asperda. Ratusan anggota asosiasi pengusaha rental daerah atau Asperda ini berkumpul di balik papan Sabtu malam. Mereka yang datang dari berbagai daerah itu menggelar hut ke 10 Asperda. Ketua Umum Asperda Indonesia Didik Prasetyo menyatakan, Kaltim kini menjadi perhatian semua organisasi. Ini dampak dari penetapan Kaltim menjadi ibu kota negara. Asperda menilai pemindahan tersebut merupakan potensi bagi organisasinya untuk berbisnis. Ia meyakininya karena moda transportasi pasti sangat dibutuhkan. Terima kasih mbak. Selamat malam ibu. Selamat malam boleh kita berikan tepuk tangan bagi ibu semuanya. Dan juga izinkan. Ibu, kebetulan anggota kami di Balikpapan banyak. Kemudian di Samarinda banyak. Kemudian di Kalimantan Selatan. Di Banjar banyak. Di Palangkaraya banyak. Nah kesempatan tempat-tempat ini peluang-peluang ini yang harus juga dibacak. Sehingga nanti menjadi apa ya, bisa menjadi peluang. Untuk kami yang ada. Kan kebutuhan mental ini menikahin kan cukup tinggi pak ya. Ada rahsia nyatuhnya sama yang untuk di Kalimantan sendiri pak? Pasti. Kita makanya dengan hadirnya Asperda Indonesia organisasi yang anggotannya adalah seluruh pusat rakotasi. Pasti kita ada kolaborasi tadi. Saling support. Kalau dari Asperda sendiri ada terkendala gak sih pak? Untuk memenuhi kebutuhan transport yang ada di Kalimantan Timur, khususnya untuk IKN. Selama ini gak ada ke dalam. Lancar-lancar ada. Asperda Indonesia memastikan kebutuhan transportasi dari dan ke IKN terpenuhi. Jenis angkutan yang dipersiapkan pun beragam. Mulai armada laut hingga darat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.